Intro Jaga kebersihan lensa kontak Anda dengan mengikuti 4 tips ini Alih-alih membuat penglihatan bagus, menggunakan softline yang kotor tentu bisa berdampak buruk pada kesehatan indera penglihatan Anda Maka itu Anda tentu perlu mengetahui bagaimana cara yang efektif untuk membersihkan dan merawat softlens Cara Merawat dan Membersihkan Softlens Menurut American Academy of Ophthalmology, lensa kontak yang kotor atau tidak cocok bisa menggores lapisan mata Anda Membersihkannya dengan tetas mata pun bukan jalan keluar yang efektif karena bisa merusak cairan pada softline Anda Itu sebabnya sebelum memutuskan menggunakan softline, Anda harus memiliki pengetahuan yang benar pula Misalnya, softline sekali pakai biasanya lebih praktis karena tak terlalu membutuhkan perawatan yang rumit Dibadikan dengan lensa kontak yang bisa dipakai berulang kali Ini dia beberapa cara membersihkan dan merawat softline agar Anda terhindar dari iritasi dan masalah mata lainnya Cuci tangan sebelum memegang softline Salah satu kunci dari cara merawat dan membersihkan softline adalah selalu mencuci tangan sebelum memegang lensa kontak Usahakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan milah sampai bersih Pastikan tidak ada sisa sabun, parfum, minyak atau lotion yang menempel pada telapak tangan Anda Sebab, sisa-sisa produk akan membuat mata iritasi dan penglihatan Anda menjadi buram ketika menggunakan softline Anda Maka itu biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu Anda bisa mengeringkan tangan Anda dengan tisu atau handuk tanpa serat agar tidak ada yang menempel di tangan Anda Lepas softline sebelum mandi dan tidur Setelah mencuci tangan, Anda pun harus ingat kapan waktu yang tepat untuk melepas softline Lepaskanlah lensa kontak sebelum mandi, berenang atau kegiatan apapun yang dapat membuat mata Anda kemasukan air Hal ini bertujuan agar kuman atau senyawa kimia dalam air seperti klorin tidak menempel pada softline Jika dibiarkan, biasanya gejala-gejala ringan akan muncul seperti mata sakit dan terasa gatal Lupa melepas softline saat mandi dapat berujung pada konjunktivitas akibat infeksi bakteri Selain itu, untuk merawat dan menjaga kebersihannya, Anda harus melepas softline sebelum tidur Hal ini karena saat Anda tidur, mata yang terpejam membuat air mata tidak dapat membawa oksigen sebanyak ketika Anda membuka mata Hindari penggunaan air keran Setelah berhasil melepas softline tanpa ada suatu kendala, hindari penggunaan air keran dalam merawat dan membersihkan softline Hampir setiap air keran mengandung akantamoeba, bakteri yang dapat menempel dan mengkontaminasi lensa kontak Anda Apabila tersebut dibiarkan, tentu dapat menimbulkan masalah pada mata Anda karena infeksi bakteri tersebut Oleh karena itu, biasakan memakai cairan pembersih khusus untuk softline agar kebersihannya tetap terjaga Gunakan cairan khusus pembersih softline Gunakanlah cairan khusus pembersih softline ketika membersihkannya Cara merawat dan membersihkan softline yang satu ini sangat penting dilakukan karena softline yang sering Anda gunakan tentang terhadap infeksi bakteri Jenis cairan pembersih softline sebenarnya ada banyak Di antaranya yang paling sering digunakan adalah multi-purpose solution Menurut CDC, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan ketika membersihkan softline dengan multi-purpose solutions Gosok dan bila softline setiap kali Anda mengeluarkannya Simpan softline di cairan pembersih yang baru Anda isi ulang Hindari mencampurkan cairan pembersih baru dan lama karena bisa terkontaminasi Cuci wadah penyimpanan lensa kontak dengan cairan pembersih Buang larutan yang berlebih dari wadah penyimpanan dan keringkan dengan yang baru dan bersih Simpan wadah yang bersih dalam keadaan terbalik di atas tisu bersih dalam keadaan terbuka setiap kali penggunaan agar tidak ada kuman yang menumbuk Ganti wadah penyimpanan setiap 3 bulan sekali Menggunakan lensa kontak artinya Anda sudah berkomitmen untuk mengetahui dan melaksanakan cara merawat dan membersihkan softline dengan benar Jika Anda masih ragu dan khawatir terkena infeksi, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter dan melihat apakah softline yang Anda pakai sekarang sudah cocok Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!